Hai folks, kali ini gue mau ngasih tips yaitu cara mengatur memori RAM maksimum. Nah ini di Windows 7, jadi biar kita memaksimalkan total RAM yang kita punya ketika kita menjalankan aplikasi atau kita main game, macam-macam lah. Nah langsung aja gimana caranya, yaitu kita buka command prompt, nah disini usahakan, jangan lupa gitu, run as administrator, kita klik, oke, nah terus kita klik msconfig, enter. Nah, keluarkan sistem konfigurasinya, nah kita klik boot, lalu kita klik advance option. Nah, disini kan ada maksimum memory, disini ternyata 4GB, ini nggak boleh, karena berarti nanti dibatasin sampai maksimalnya 4GB, padahal kita pengen lebih. Nah, ini kita unklik, ya, kliknya di hapus, oke, lalu kita klik oke. Nah, sebelum di apply, ini harus diingat, klik disini, make all boot settings permanent. Lalu kita apply, ya, kemudian kita klik yes. Nah, setelah ini akan restart. Jadi, begitu udah di restart, maka fungsi itu akan berjalan. Nah, setelah di restart, kita cek dulu. Ya, kita ke command prompt lagi. Lalu kita ketik msconfig, enter. Kita cek, advance, yes. Jadi, udah, ya. Nah, disini tetap. Harus make, ya. Terus kita apply. Yes. Terus kita oke. Nah, ini karena saya lagi bikin video, jadi ini exit without start. Ya, tapi kalau teman-teman melakukan, harus di restart. Oke, setelah itu, kita cek alokasi RAM-nya itu di task manager. Nah, sorry. Text. Nah, ini. View running processes with task manager. Kita klik. Nah, kita lihat disini. Ah, physical memory total allocated 16, ya. Saat ini yang kepakai sekitar 3, ya. Yang free malah 11, jadi lumayan kepakai maksimum. Oke, teman-teman. Demikianlah caranya. Nah, jadi kalau teman-teman mau memaksimalkan RAM, ikutin aja caranya.